Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya ingin buka paket yang baru saja datang Dan ini sudah dari tahun lalu ya saya pesen ya Jadi saya sangat excited sekali Karena ya akhirnya datang kan Ya lagi-lagi ya karena pandemi ini kan Jadi ya semuanya jadi lebih lambat kan Oke ini paket apa Jadi intinya adalah dia charger ya 100W dan keunggulannya adalah ukurannya sangat kecil Nah sebelum saya buka paketnya ya Sudah ada kan disini kan Jadi sebelum saya buka paketnya saya ingin share dulu Kenapa kok saya beli ini Jadi pertama ketika saya membuat video Itu sebagian besar saya butuh ya pasti laptop ya Terus yang kedua handphone untuk konektivitas internetnya Lebih enak pakai handphone Kan juga buat searching sesuatu kan cari-cari info Terus ketiga tablet untuk tulis-tulis Kalau menulis kan lebih nyaman kan ada tabletnya Terus juga untuk kamera Nah itu juga bisa Butuh charger juga ya Butuh untuk nge-charge juga Nah dengan device ini Nah dia bisa nge-charge semua tadi Bahkan diklaim dari websitenya itu bisa nge-charge dua laptop sekaligus Jadi ini laptopnya adalah dari Xiaomi Xiaomi Notebook Pro dan charger-nya itu pakai Type-C Jadi bisa pakai ini untuk nge-charge-nya Oke langsung kita buka saja Sudah kelihatan isinya Box-nya ya Nah Jadi charger Dan hanya segini ya Kecil sekali Kotaknya warna ungu Pinggirannya ungu Depannya putih Belakangnya juga putih Terus pinggir kanan kiri atas bawah semuanya ungu Terus di bagian depan Nah ada tulisannya disini Dua USB-C Dan Dua USB-A Oke Jadi Ya alasannya itu tadi kenapa saya beli ini Dan Sebenarnya salah satu utamanya karena Ya dengan dia bisa nge-charge semuanya tadi Terus ukurannya juga cukup kecil Itu kan Lebih mempermudah juga Jadi gak Yang Terlalu ini ya Penuh-menuhin meja kan Nah enaknya disitu Oke langsung dibuka saja Ini saya buka Nah Oke ya Untuk PC-nya Ada charger-nya sendiri Jadi Ini tangan saya segini ya Dia cuma segini Kecil sekali Ada tulisan HyperJuice Terus penampakannya disini Outputnya bisa sampai 100W Jadi kalau Kita lihat di website-nya Ini dari Hyper ya 100W Terus bisa Nge-charge Sampai ini ada 4 port ya Nah Di Ya kecil sekali ini Enak banget nih Untuk traveling Sangat-sangat portable Karena biasanya kan kalau traveling Juga bawa gadget Lebih dari satu kan Apalagi ini bisa buat Nge-charge laptop juga Jadi gak perlu bawa Charger laptop lagi kan Terus apalagi yang ada di box-nya Nah ini kosong Sudah tidak ada isinya Tinggal Tinggal Oh ini Nah Ini yang menarik Jadi ada Untuk convert-nya ya Ini Di Indonesia Biasanya pakai Tipe ini Terus kalau di Singapura Pakai tipe ini biasanya Ini kalau tidak salah Di Australia Jadi cara menggunakannya Nah disini ada Oh ini Masih ada plastiknya Wih Asik sekali ya Dibuka dulu Plastiknya Wih Nah Wuduh Nah nikmat sekali ya Bukanya Ini Tinggal di slide ke Dalam Nah ini tinggal Dicolok ke Listrik Kalau misalkan Traveling ke Singapura Tinggal bawa Ini ya Tinggal di slide Masuk Nah tinggal colok Nanti ya Enak sekali ya Dan Ya hanya dapat Tiga ini Dan sebenarnya Ada satu Lagi Kalau di Cina Kalau gak salahkan Ini ya Jadi langsung Ini bisa Ditarik Keluar Nah kan Ya Tipe Kalau gak salah Device-device dari Cina Kan juga Bentuknya kayak gini Ini Terus ini Ya sudah dijelaskan tadi ya Ada dua Type C Terus dua Type A Ini 18W 18W Ini tulisannya 100W Yang Type C Nah Untuk fitur-fiturnya Bisa dilihat ya Disini ya Jadi Dia Claim Yang pertama 100W GAN charger Gallium nitrate Ya ini ya Terus Paling kecil Katanya Claimnya 50% Smaller Tapi kalau dilihat Dari bentuknya Ini ya emang Kecil banget sih Terus ada 4 port Terus ini Blah-blah-blah Ada foldable-nya Tadi Nah itu Nyaman ya Terus Blah-blah-blah Dan beratnya ini Cuma 208 gram Enteng banget Oke ya Untuk harganya Bisa dicek disini Semuanya Dan sebagainya Oke mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Karena saya bukan reviewer juga Saya hanya share saja Alat yang mungkin berguna Untuk membuat Video-video Pembelajaran Jadi ini kan Lumayan Bisa buat Ngecas Beberapa device sekaligus Contohnya Kalau misalkan Ya Kalau saya pribadi ya Saya bisa ngecas Handphone Langsung Terus Tablet Laptop Dan Kamera Karena kamera saya juga Ada port untuk Micro USB-nya Jadi bisa langsung Dicas disitu Oke Sekian saja video kali ini Sangat singkat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh